Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian teman-teman nah kali ini ibu saudara akan berbagi tentang cara mengedit naskah biar rapi semoga ini bermanfaat untuk kalian bukan hanya sekarang tapi juga nanti-nanti nah ini ibu contohkan ketika kalian mulai atau baru mulai menulis tulis dulu dialognya ingat bahwa di dalam drama itu tidak perlu ada tanda petik karena itu sudah tanda titik 2 itu sudah sebagai tanda bahwa kalimat di belakang tanda petik itu adalah kalimat langsung masih ingat ya kalimat langsung dan tidak langsung ini adalah drama yang ibu ya asal-asalan aja tulis jadi ada babak satu babak satunya ditebelin ya kapital semua oke ibu ketik dulu bentar ada dua tokoh disini yang ibu ketik ada tokoh anak aku jangan lupa di awal kalimat itu huruf kapital biar selalu ingat gitu kalau sebagai kata apa kata nak dan bu itu adalah kapital karena itu sapaan jadi hidup adalah hari ini nak nak itu kan nyapa seseorang gitu nyapa orang jadi itu menggunakan kapital oke disini sudah ibu tulis aku tidak suka hari ini ibu aku lebih suka hari lalu di saat ibu sehat hari ini aku terlalu takut kau pergi dan esok aku juga terlalu takut jika hidup tanpa ibu ini adalah dialog ya setelah kalian sudah selesai menulis dialog kalian tinggal mengeditnya biar rapi itu kan agak berantakan ya halusnya itu bukan penulisannya seperti itu oke jangan lupa tanda kurung itu sebagai apa yang dilakukan oleh karakter nah kalau kalian lihat kalau manual secara manual kalian edit tanda titik duanya di belakang terus biar lurus dialognya itu lurus gak ber apa ya gak lurus sama dengan karakternya toko ibu itu harus lurus sama dialognya gitu tapi kalau di edit biasa kan tidak lurus ya kalau kalian lihat itu ya tidak lurus jadi harus ada ada caranya biar rapi tuh dan di berantakan walaupun kalian tap 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 ya awali dengan blok dulu dialog ya dialog jadi kalau misalnya ada dialog dan narasi di bagian atasnya cukup blok dialognya saja nah itu kalian garis kasih penggaris di atas itu klik penggaris dua penggaris disana nah setelah itu kan sudah ada dua penggaris masih tetap di blok lalu tarik bagian ujung situ yang bagian tengah jadi ada tanda panah yang menghadap ke atas itu yang ditarik jangan sampai yang atas ikutan ya tarik ke penggaris yang sudah ada di situ paling terakhir nah itu jadi arinya jadi lurus gitu baru di edit lagi jangan dirapiin aja di tap tap ya jangan di spasi tap pakai tap jadi lurus nah ini kan lurus semua jadi rapi jadinya di blok dulu terus di kasih penggaris di bagian ujung di atas itu diluruskan aja sama karakter atau tokoh yang paling panjang gitu biar rapi oke nanti kalau kalian sudah selesai kayak gini di bagian bawah akan mengikuti atasnya jadi kalian boleh ngetik lagi nanti di bagian bawah ini ibu ngetik lagi ibu jadinya ikut rapi gitu lihat ya itu kan rapi dia mengikuti garis yang atas itu aku menyayangi Mona tapi tidak perlu kamu bersedih jika ibu tidak ada sebab kamu apa ya yang penting sudah rapi oke ini contoh yang pertama ketika kalian baru mulai mengetik tapi bagaimana kalau kalian sudah membuat naskahnya dan tidak rapi gitu oh ya jangan lupa di rapikan dulu di format nah itu masih ingat ya nantinya di tap left nah itu nah ini adalah naskah yang mungkin kalian sudah mulai ngetik tapi berantakan kayak gitu nah bagaimana caranya tap dialognya saja jadi narasi bagian atas gak usah caranya kalian sesuaikan pengarisnya yang di atas itu diluruskan dengan karakter yang paling panjang gitu namanya misalnya disitu adalah Pak Pos ya ikuti garis lurus Pak Pos biar rapi oke bu mulai dulu sebentar nah itu di plug dulu itu di tap tap bentar ini masih susah kalau kalian langsung kayak gini nanti jadinya berantakan jadi di 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 blok dulu baru di benerin itu itu udah ibu tap oke ikuti yang paling belakang ya jadi yang garis maksudnya penggaris yang bawah itu ikuti penggaris yang paling belakang oke terus dirapikan kalau kalian klik tap nanti jadinya ikut-ikutan lurus nah ini yang kedua sama caranya tip-tip dulu terus nah tarik sampai paling akhir yang kalian penggarisnya paling akhir oke setelah itu rapikan jadi lurus ini juga selesai jadi caranya seperti itu ya jadi rapi oke sebelum setelah dirapikan yang harus kalian lakukan lagi adalah merata kanan kiri ya jadi biar lebih rapi lagi rata kanan kiri terus spasi 1,5 atau bisa juga 1,15 biar rapi nah itu untuk jenis hurufnya times new roman dan untuk besar hurufnya itu 12 oke itu jangan lupa tulisan babak itu ditebalkan nah ini nanti untuk drama ada dua penilaian naskah drama dan videonya segitu aja semoga kalian bisa membantu sampai jumpa sampai jumpa